...really, really bad. Iya, itu dia Suicide Squad. Suicide Squad, ya? Suicide Squad. Oh, kelihatan sih? Emang gitu ya? Emang gitu ya? Langsung saja Pak Andre yang sudah menonton film Suicide Squad... ...langsung menggantarkan tentang... Jadi Suicide Squad ini? ...seusulnya terbentuknya komplotan penjahat itu yang ingin menjalankan misi. Eh, lu depan sini, depan sini. Kayak di lenong-lenong gitu. Gue lagi ceritanya di depan sini. Katanya misinya itu tuh sebenarnya baik apa enggak sih? Jadi gini, di sini, di sini. Jadi gini ceritanya, jadi gini. Jadi Suicide Squad itu sebenarnya misinya benar. Misinya itu adalah misi mulia sebenarnya. Tapi agennya Amerika lah ibaratnya. Mereka menggunakan orang-orang yang tanda kutip itu kriminal. Yang berbahaya yang dangerous. Gitu buat dijadikan sebagai pahlawan. Gitu. Biasa kan ada tepuk-tapuk. Wee! Biasa gitu ya. Jadi gitu intinya. Dan sebenarnya Jared Leto... Ih, silahkan duduk lagi. Disuruh duduk lagi. Sebenarnya Jared Leto itu ya... Dibilang kayak paling apanya ya? Paling salah satu... Enggak, bukan. Jadi yang jatuh siapa aja? Ya, yang penjahat tuh. Jadi si ada... Carl Delavine itu dia jahat. Siapa sih? Ya, yang main Paper Town sekarang. Ya, nama tokohnya siapa disitu? Dia jadi siapa? Ini. Witch. Jadi sebenarnya gini ya. Singkat ceritanya adalah... Jadi sebenarnya witch itu adalah... Jadi... Sorry. Dari Deadshot sampe semuanya. Joker. Terus si... Siapa? Harley Quinn. Dan yang lain-lain lah. Itu sebenarnya diketemukan... Pada saat pemakaman kejahatan dan mereka ditangkap. Terus habis itu di penjara kan? Di penjara. Nah, si witch ini diketemukan oleh si Cara Delavine. Delavine itu. Dia memerankan as Enchantress. Atau yang dikenal atau sebagai witch. Jadi bukan witch tapi Enchantress. Sebenarnya dia witch. Si cuman namanya Enchantress. Dan... Jadi untuk menyelesaikan tugas... Untuk membahas misi Enchantress ini. Dipanggil lah... Satu kelompok yang dinamakan Suicide Squad. Sebenarnya si David Ayer tuh mau namainnya pertama tuh... Task Force X. Yaitu untuk membahasmi monster. Tapi karena... Kalau gue ceritain semua... Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Jadi tuh mereka dipasangin semacam bom kecil. Di dalam... Ditusuk ke dalam... Leher ya. Ya kerongkongan. Jadi kalau mereka tiba-tiba kenapa-napa. Misalnya mereka lagi ngerja... Lagi... Misi ini ya. Mereka mau melarikan diri gitu. Ntar dipencet. DUM! Langsung mati. Gitu. Jadi sebenarnya mereka masih penjahat. Para si... Siapa namanya? Suicide Squad itu ya? Oh... Jadi sebenarnya masih penjahat. Mereka ini penjahat yang ditangkap. Lalu dia dikasih misi untuk mengajar monster yaitu Enchantress. Ya mengejar dan memusnahkan. Karena Enchantress ini kalau misalnya kekuatannya sampai penuh. Dia bisa menghancurkan bumi. Oh tapi akhirnya... Oh enchantan ya kalau akhirnya. Akhirnya jangan-jangan. Tapi intinya gitu. Jadi sampai dengan akhir cerita spoilernya adalah... Mereka sebenarnya semua jabatannya masih penjahat. Dari awal penjahat sampai terakhir penjahat. Jadi kan jarang ya si seorang Carl Delavan ini main film. Tapi jadi sosok yang udah antagonis. Terus yang makeupnya gitu pula. Yang kayak orang-orang sakit gitu. Kayak orang psycho gitu kan. Dan ini emang film Suicide Squad ini yang DC Comics. Emang bener-bener semua hampir semua pemerannya itu dibuat sengentrik mungkin. Pokoknya nggak ada tampilan yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja nggak ada ya. Gitu. Dan ini disutradarai oleh David Ayer. Dan juga penulisernya ada Charles Trovin dan Richard Suki. Dan penulisnya itu ada David Ayer sendiri. Ada Justin Mark. Dan pemerannya ada Will Smith. Will Smith. Ada Jared Leto. Jared Leto. Jared Leto. As Enchantress. Dan lain-lain. Itu siapa yang memerankan sebagai Harley Quinn itu cantik loh sebenarnya. Iya itu cantik. Margot siapa Margot Robbie? Iya Margot Robbie itu cantik. Serius itu cantik sekali. Tapi sebenarnya yang untuk main film siapa Suicide Squad ini. Sebenarnya Will Smith tuh kemarin banyak yang casting loh sebelum dia akhirnya jadi Will Smith. Oh jadi sebelum Will Smith sebenarnya bukan Will Smith? Banyak-banyak yang casting kayak Matt Damon. Matt Damon? Iya. Oke terus. Pokoknya banyak lah. Selain Matt Damon juga banyak. Tapi akhirnya kepilih Will Smith. Oke. Dan emang film ini tuh salah satu film yang paling banyak spoilernya. Oh spoiler untuk? Iya sebelum. Sebelum rilis. Tapi emang menurut gua sih tidak mengecewakan. Lumayan bagus tapi pro kontra sih. Ada yang bilang biasa aja. Ada yang bilang ya lumayan bagus. Tapi lu emang suka. Lu emang suka dengan film. Karena kan ada banyak orang yang suka dengan Joker doang. Ada banyak yang suka dengan Deadshot doang. Lu emang suka film ini karena apa? Jadi pengen nonton gitu? Nge-trik. Karena ini menurut gua ya mereka mengesankan superheroes yang bukan layaknya superheroes. Kalau misalnya di Marvel kan semua punya kekuatan. Kisah kan kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Itu siapa? Iron Man kan. Itu kayak semua terbatas sama teknologi. Tapi ini mereka superhero tapi gak superhero. Jadi kayak. Mereka penjahat tapi punya senjata. Iya kayak Harley Quinn. Dia senjatanya cuma tongkat baseball coy. Gitu doang sebenernya. Iya iya iya. Jadi buat kalian yang memang suka. Memang kalau banyaknya orang suka Joker sih. Karena Joker kan bikin triknya bikin banyak orang yang suka. Dan dikit. Spoilernya. Sebenernya si Joker keluarnya gak banyak-banyak banget. Iya. Pengen hitungan 3 menit lah total. Parah lu mau jawakan orang-orang yang suka Joker. Tapi bagus tapi bagus tapi bagus tapi bagus. Itu FYI aja FYI. FYI. Oke. Abis ini ada film. Kita bakal bahas film yang gak kalah. Abis ini film yang harus tonton nanti pokoknya pas keluar ya. So jangan kemana. Tetap di Cinema Lounge.